Oke, pada video kali ini saya akan mengabarkan bahwa dua pembalap Indonesia yang juga kakak beradik akan membalap di sirkuit Katalunya Sepanyol Akhir pekan ini diajang yang berbarengan dengan World Superbike Yaitu Galang Hendra Pratama dan juga adiknya Aldi Satya Mahendra Seri kedua dari kompetisi balap R3 Blue Crew European Cup 2023 akan diselanggarakan di sirkuit de Barcelona Katalunya Dari tanggal 5 sampai 6 Mei 2023 Pejuang semakin di depan kebanggaan tanah air binaan Yamaha Racing Indonesia Aldi Satya Mahendra dipastikan akan ambil bagian pada event ini Full gas pole Untuk merah putih semakin di depan Kemarin kita dah bahas juga tentang Aldi Satya Mahendra di round pertama kompetisi balap R3 Blue Crew European Cup Dimana dia berhasil pole position Namun sayangnya dia belum bisa meraih podium di race 1 maupun race 2 Mudah-mudahan di akhir pekan ini Aldi mampu pole position lagi dan juga meraih podium dan juara di sirkuit Katalunya Barcelona Untuk kakaknya Galang Hendra Pratama akan berkesempatan wildcard bersama MS Racing Team di kelas World Super Sport 300 Kelasnya udah gak asing juga buat Galang Hendra Pratama karena dia udah pernah membalap di kelas tersebut Dan hasilnya sebenarnya oke Dia beberapa kali pole position dan juga dia pernah podium Ini sebenarnya menjadi mimpi bagi Galang balik lagi ke balapan dunia dengan motor Yamaha Terima kasih banyak kepada tim MS Racing dan juga Felix Garidom atas kesempatannya Impian saya setiap malam untuk kembali ke kejuaraan dunia menjadi kenyataan Juga terima kasih kepada semua orang yang terlibat untuk menyelesaikan visa saya dengan sangat cepat Aku akan melakukan yang terbaik untuk tim MS Racing dan juga Indonesia Begitu caption Galang Hendra Pratama di laman Instagramnya Buat saya pribadi mulai-mulai Galang Hendra Pratama mampu podium juga dan harus bisa start dari posisi terdepan Oke mungkin kontennya seperti ini aja sekedar mengingatkan kalian semua bahwa akhir pekan ini Selain kita nonton World Superbike, World Super Sport dan juga World Super Sport 300 Ada pembalap Indonesia Galang Hendra Pratama Kemudian di R3 Blue Crew European Cup ada Aldi Satyama Hendra Kakak beradik ini mudah-mudahan bisa tampil terbaik, start di posisi terdepan dan bisa meraih podium Itu harapan kita, harapan yang baik-baik kepada pembalap-pembalap Indonesia di ajang dunia Di kejuaraan dunia pastinya kita berharap yang baik-baik kepada semua pembalap Indonesia Ya sehat-sehat buat kalian semua seperti biasa Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye